Ada sop igagai yang aku buat Nih ada dagingnya juga nih banyak Hata, hari ini Aduh Halo Gigi Sama Mami Awa Anak Hi, guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali ke channel saya tika figoni oke hari ini guys aku dengan skylar kita mau masak peneris salad buat berbuka puasa nah sekarang itu masih jam 6.30 jam setengah 7 sore tapi disini itu sangat garang sekali nanti jam 8 nanti baru mulai gelap nah jadi guys cara buat petel salad itu gampang sekali kalau kalian mau tahu cara buatnya gimana sih ikutin terus channel saya oh iya jangan lupa di subscribe like share and oke guys langsung saja kita buat bahan-bahannya itu yang pertama itu aku ada prodidonnya kentangnya udah aku rebus terus aku ada fresh real green onion daun bawang ada lemon juice lemon diperas kemudian aku ada black pepper cayenne paprika mustard and mayonnaise and ini ada apa namanya timun timun acar pickle timun pickle cucumber pickle nah mari saja langsung kita buat langsung kita buat langsung kita buat nih aku udah ada busunya disini aku mau ngeracik ini ya dulu ya hmm bahannya yang pertama itu aku mau cincang ini green onion aku buat disini ini green onion kemudian kemudian saya taruh green onion ke dalam mangkoknya ke dalam disini saya pindahin pindahin ke dalam mangkok kemudian perutuk salad ini bisa pakai bawang merah di cincang karena saya nggak punya shallot jadi aku nggak pakai shallot aku adanya onion yang biasa cuma nanti rasanya baru banget kalau pakai shallot hmm lebih enak nih aku bersihin dulu kayak gitu guys oke guys jadi aku buat dulu dressingnya 1 cup mayonnaise 1 cup mayonnaise 1 cup mayonnaise aku taruhkan disini oke lagi 1 cup mayonnaise aku taruhkan disini aku taruhkan disini tambahkan lagi kemudian kemudian taruh ini ya dulu kesini aku siap ya aku taruh disini aku kisikan kemudian kita pakai ini you wanna mix that? mustard ini udah aku buka mustardnya cuman 2 tablespoon 2 tablespoon mustard here pakai mustard kemudian aku kasih lemon juice 2 tablespoon lemon juice kemudian aku kasih garam garam you mix okay mix it pakai garam mami 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 sini you wanna mix with this? this is the big okay if you wanna mix this with this it's okay here we go kemudian aku kasih black pepper black pepper nanti di atas potato nya aku kasih juga black pepper buat garnish black pepper kemudian aku kasih paprika paprika aku kasih paprika ini cantik paprika let's we clean this in the pot skylar 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 mix it and i give a little bit kayani cause i love that like you can give this you can give a vinegar but i don't have any vinegar so i'm gonna give this pickle juice a little bit just a little bit put that on here a little bit just a pickle juice just a little just a little give it a sour a little bit just kind of mix that mmm look at that so good this color mix guys mix color can you mix can you mix can you mix you want me mama hmm yeah yeah no thank you i'm done mommy i want to eat want to have an egg i kind of cut this layer here we put this aside here so jadi guys sekarang waktunya aku mau nge cincang kolironya jadi aku buangin kulitnya seperti ini aku buangin kulitnya guys gampang banget cara buangin kulitnya itu oke guys jadi aku udah ada ini udah aku bersihin kulitnya sudah aku buang nah dan sekarang aku bakalan mau potong ini kentang seperti ini be careful full scaler because knife is very sharp ya kan knife very sharp ya aku bakalan cincang saja semuanya ya aku bakalan cincang saja kemudian aku pindahin ke sini aku pindahin ke sini aku pindahin aku ada eggnya aku cincang seperti ini aku cincang seperti ini semuanya udah selesai nah jadi yang pertama kita masukin ini potai daunnya tadi kita masukin ini kita masukin potai daunnya kita masukin kita masukin kentangnya nih kan kita masukin guys jadi ini aku udah ada pickle ke kemernya yang udah aku potong-potong sama fresh dealnya buat garnish nanti dan aku udah ada telur rebus yang juga ada aku potong-potong nah kemudian aku bakalan masukin ini tracingnya yang udah aku buat tadi aku masukin ke sini masukin setengahnya dulu saya masukin setengahnya dulu kemudian saya mix kemudian saya masukin ini picolnya tadi coca kemernya yang udah saya masukin seperti ini 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 kemudian saya masukin ini yang udah saya cincang yang sudah saya cincang seperti ini kemudian kemudian saya tambahin paprika kemudian saya tambahin kemudian saya kasih di atasnya fresh grill tadi fresh grill tadi fresh grill tadi dan ini saya kasih green onion saya masakin saya masakin green onion saya tambahkan tadi saya tambahkan tadi sama onion hmm 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 oke jadi guys ini udah jadi aku bakal serving kesini ini jadi bentuknya itu seperti ini guys hehehe ini orang sini makannya itu dengan stick bola kayak gini aja juga boleh tuh aku suka kekembar picolnya itu i eat little bit more swill wuuu look at kemudian karena aku suka pedas aku garnish lagi little bit eat papika in cayenne a little bit no alright and then a little bit black pepper sekalian mau bantu hmm aku bantu mami tuh terus sekalian mau bantu mami mami put this drill on the top for garnish put just put it with your finger no right hand not all just a little bit just a little bit eat swammy swammy let him take me guys this is pretty this is pretty this is pretty girl oke guys hari ini aku juga mau nyiapin apa namanya itu makanan adam jadi aku buat french fries buat adam nah ini kentang yang udah aku potong-potong terus aku kasih nanti eh tepung cornstreet ya ini kalian gak perlu direbus-rebus tinggal dipotong kentangnya kemudian kalian kasih ini langsung kalian goreng di minyak yang panas nih aku kasih ya aku kasih aja kemudian aku mix kemudian aku mix seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini kita biarin nanti seperti ini kemudian kita goreng di minyak yang panas ini kentang fresh yang aku kupasin di aku potong-potong nah seperti itu guys nih aku liatin ya nih nanti tinggal digoreng di minyak yang panas lagi buat burger guys ada shop iga guys yang aku buat nih ada dagingnya juga nih banyak nih shop iga shop daging kita udah bawa kekuasa nih guys so aku punya sup daging nanti mau makan sama skeller berdua aku nungguin Adam selesai makan dulu karena dia gak suka baunya nah jadi aku sekarang bakalan buka puasa dengan salad dulu nanti aku sama skeller bakalan makan nas aku bakalan kemudian untuk